Halo Tribunan, kembali lagi bersama saya Usunul Puhi, jurnalis tribun geruntalo.com melaporkan secara langsung di halaman kantor Bupati Bonebulango di mana sedang diadakannya apel pagi untuk pemerintah Bonebulango yang berada di pemerintahan Bonebulango ya terlihat disini sementara sedang diadakan doa untuk penutupan apel pada pagi hari ini apel ini merupakan apel sebelum akhir bulan September ya Tribunan disini yang memimpin jadi yang menjadi pembina upacara pada apel pagi hari ini yakni Sekda Bonebulango yakni Bapak Isaac Tomah yang mana dalam sambutannya beliau mengatakan untuk menekan menekan laju inflansi mengenai petani ya jadi petani ditekankan untuk di khususnya di Bonebulango akan ditingkatkan dikembangkan lagi oleh pemerintah Bonebulango di samping itu di samping itu dalam sambutannya Insya yang Tomah juga boleh aku mengatakan bahwasannya dalam memperingati Hamimpou Bupati Hamimpou dalam masa jabatannya selama 12 tahun ya 12 tahun untuk ke Bupati Bonebulango mereka akan mengadakan beberapa agenda ataupun kegiatan dalam memperingati hal tersebut ya tribunasi jadi tadi kebanyakan ada kegiatan di bulan depan ini untuk memperingati masa jabatannya Hamimpou selama 12 tahun tersebut ya tribunasi Bupati Hamimpou Ampurkanlah dosa besokan ya Allah Ampurkanlah dosa besokan dari orang-orang dan orang-orang yang kaya perjasa dan berbentukkan kekebutuhan dunia karena bila engkau tidak menampu usai kami akan selamat di dunia Ya Allah Bupati Hamimpou akhirnya kami hingga bisa berharap bahwa engkau lah satu-satunya yang akan dengar setiap tuluh kesekan dan hanya engkau yang memudukan Alhamdulillah baik tribunasi di seperti itu ya tribunasi untuk kegiatan apel pada pagi hari ini dan ini terakhir untuk perapuran apel pagi di lokasi tentu Bupati Buni Mulangu telah selesai ya tribunasi kebaik terudas mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan mengenai apel pagi yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Buni Bulangu terima kasih salam sehat Assalamualaikum Pramodullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.